Bagaimana sikap yang benar ketika orang kafir atau jahil menghina ayat Al-Quran? Ataupun sunnah dan hadith Rasulullah SAW. Ini ada dua sudut ya. Ada sudut terkait dengan hukum, jatuhkan sansi, dan ada sudut terkait dengan membantah kebatilan. Amar maruf nahi munkar. Pada sudut menjatuhkan sansi dan hukuman, itu wewenang pemerintah. Ya kalau ada hal yang seperti itu, ada ketentuannya, ada pengadilan syariat, diangkat masalahnya. Diselesaikan. Dan diberi hukum terhadap orang yang menghina itu dengan hal yang mencocokinya. Yang mencocokinya adalah hukum dipenggala atau dibunuh. Sebab itu hukum terhadap orang yang menghina Al-Quran. Dan mengolok-olok sunnah yang jelas dari Nabi SAW. Tapi ini urusannya ke pengadilan, pemerintah, bukan wewenang orang per orang. Yang kedua, kalau kaitannya dengan amar maruf nahi munkar, membantah kebatilan, itu memang disyariatkan atas setiap muslim dan muslimah. Tapi yang punya kemampuan untuk menegakkan amar maruf nahi munkar tersebut. Jangan sampai dia membantahnya dengan hal yang keliru juga. Jadi itu namanya kekeliruan dibantah dengan apa? Kekeliruan. Ya. Itu hal disayangkannya kalau terjadi. Seperti pernah ada kasus Myanmar dulu itu ya. Yang bikin karikatur ya. Tiba-tiba ada yang balas, dia bikin karikatur Nabi Isa. Nah ini sama-sama kafirnya. Yang bikin karikatur Nabi itu kafir. Yang bikin karikatur Nabi Isa juga kafir. Sama. Karena kafir terhadap satu Nabi, itu kafir terhadap seluruh Nabi dan Rasul. Itu kaedah di dalam agama. Baik. Karena itu kalau dia amar maruf nahi munkar, membantah dari kebatilan, maka itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka kewajibannya dia berpaling dari orang-orang yang jahil. Berpaling dari orang-orang yang jahil, menyelamatkan, mencari keselamatan hatinya, dan tidak terjangkit dengan halal yang seperti itu. Ida ra'ayta alladina yahudhuna fi ayatina, fa'arit ankhum hatta yahudhuh fi hadithin ghairi. Apabila engkau melihat orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah engkau dari mereka. Tinggalkan mereka. Sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.